Satu rumah warga di kawasan desa Kaliasin, Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan menjadi sasaran tindak kriminal pencurian. Pelaku beraksi pada selasa dini hari kemarin dan memanfaatkan korbannya yang sedang beristirahat. Dengan cara mendongkel jendela, pelaku masuk ke rumah korban dan berhasil membawa lari dua unit ponsel dan satu sepeda motor. Seisi rumah baru tersadar telah menjadi korban pencurian saat melihat sepeda motor kesayangannya sudah tidak ditempat. Ibu kan sudah membuka pintu tidur lagi, jam 4 lewat Ibu ini bangun lagi karena sudah menjelang subuh ya, menjelang subuh. Ibu ke toilet kamar mandi, sebelum ke toilet melihatlah samping, ternyata ruangan samping ini motor ini sudah tidak ada satu motor bit itu. Dan posisi jendela terbuka, pintu pun melongo, akhirnya Ibu berteriaklah saat itu ya, jam setengah lima subuh berteriak, bosannya rumah ini kemalingan gitu, berteriak karena melihat jendela, pintu segala macam sudah melongo. HP saya pun sama HP adik saya juga tidak ada di ruang tengah itu. Atas peristiwa pencurian tersebut, korban telah melapor ke Polsek Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dengan harapan para pelaku bisa segera ditangkap. Roma Friaidam, Kompas TV, Lampung